Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian Semoga semuanya selalu sehat Dan alhamdulillah Ya pada kesempatan kali ini Bapak ingin menanyakan kembali Pelajaran kita Minggu lalu Tentang wudhu Ya ada yang ingin menjelaskan tentang wudhu Wudhu itu apa sih sebetulnya Ayo Ya boleh damai Boleh jelaskan Apa itu wudhu sebetulnya Ya Betul Wudhu itu sarana kita untuk mensucikan diri dari anas kecil Dan wudhu itu bisa batal dengan beberapa hal Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu Bapak kali ini mengutip dari kitab Safi Natul Najah Karangan dari Cezalim bin Sumer al-Hadromi Yang sebagaimana sebagian ulama syafi'iyah juga mengatakan ada empat hal yang dapat membatalkan wudhu Yang pertama Mungkin ada yang sudah tahu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu sebenarnya Belum ada yang tahu Nah kali ini Bapak akan beritahu satu persatu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu Yang pertama Keluarnya sesuatu Kita mengeluarkan sesuatu Dari satu jalan Baik Kubul maupun dubur kita Di sini ada yang sudah tahu kubul dan dubur Kubul itu Kemaluan kita yang berada di depan Itu kubul Laki-laki Baik laki-laki maupun perempuan Sama Kemaluan yang ada di depan Itu kubul Kemaluan di belakang Itu dubur Seperti dalam firman Allah SWT Dalam surat Al-Majah ayat 6 Yang berbunyi Yang artinya atau salah satu dari kalian Telah datang dari kamar mandi Selain sperma Apapun yang keluar Dari lubang depan maupun lubang belakang Yang itu kubul ataupun dubur Baik air seni Atau air kecil kita Maupun kotoran kita Barang suci atau najis Kering ataupun basah Itu semua dapat membatalkan wudhu Sementara yang keluar Adalah sperma Maka kita tidak boleh wudhu Seperti apa cara kita Untuk membersihkan diri Apabila yang keluar dari tubuh kita Itu dari kubul kita Sperma Maka kita Hanya Diperlukan Mandi wajib Atau mandi janabah Itu cara kita Untuk Menghilangkan Agas Yang kita telah Mengeluarkan sperma Selanjutnya Untuk yang kedua Yang kedua itu Hal yang dapat membatalkan wudhu Yaitu Hilangnya akal Karena tidur Gila Dan sebagainya Mungkin disini Ada yang pernah Batal wudhu Karena tidur Atau Gimana Ayo Ya kamu Kemarin Salah Jumat Katanya Tidur Nah Jadi disini Tidur yang dapat Membatalkan wudhu itu Perlu kalian ketahui nih Anak-anakku sekalian Kalau tidur Yang tidak Berpindah posisi Atau tidak Mengangkat pangkat Seperti Ini kita Tidak berpindah posisi Nah Itu tidak Membatalkan wudhu Tetapi Kalau tidur kita Yang Sudah terlelap Sudah Kita tidur Mengangkat pangkat sini Misalnya Itu kan Ada potensi kita Mengeluarkan Angin Nah itu Termasuk hal yang dapat Membatalkan wudhu Seperti Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Paman nama Beliatawab Barang siapa yang tertidur Yang tidur Maka Dia harus berbunduk Hadis riwayat Abu Dawud Orang yang tidur Gila Pingsan Itu maka Dia Batal Buduknya Karena Dia telah Kehilangan akal Orang yang tidur Dengan posisi Menyetujui pantatnya Di tempat wudhu Atau tidak pindah Maka itu tidak Membatalkan wudhu Seperti yang bapak Pilihan tadi Posisi yang membatalkan wudhu Yang mengangkat pantat Yang berpindah posisi Nah itu Membatalkan wudhu Maka yang tidur Seperti itu Harus wudhu Kembali Dan untuk selanjutnya Mungkin Ada yang Tahu selanjutnya Apa Hal yang membatalkan wudhu Oh belum tahu Oke Untuk Tadi nomor berapa Oh nomor dua Sekarang Kita lanjut Ke hal yang membatalkan wudhu Yang ketiga Yang ketiga Hal yang membatalkan wudhu Apabila Seorang laki-laki Maupun perempuan Bersentuhan Kulit Dengan tanpa alas Dengan wanita Laki-laki dengan wanita Yang bukan makromnya Sebaliknya pun Maka Dinyatakan Sebagai Masyaf Shafia Sebagian ulama Masyaf Shafia Dinyatakan Wudhu Kulitnya telah batal Seperti firman Allah Dalam surat Al-Maidah Au Lamastumunisa Artinya Atau kamu Setuju perempuan Atau Persentuhan dengan perempuan Tidak batal Wudhu Laki-laki Dan perempuan Jika bersentuhan kulit Sama laki-laki Atau perempuan Dengan sesama perempuan Laki-laki Sama laki-laki Itu gak batal Perempuan sama perempuan Gak batal Wudhu Yang batal gimana Laki-laki Sentuhan Tangan Tanpa alas Dengan perempuan Yang bukan mahrumnya Lalu bagaimana Ustaz Menyikapi Ini Suami istri Suami istri Seperti yang kita ketahui Wanita yang bukan mahrumnya Itu Wanita Yang Halal untuk dinikahi Maka batal Duduknya Duduknya Jadi Lubang Lubang Tangan Tangan Bagian 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 Dalam Bagian Bagian Depannya Itu kalau kita menyentuh kemaluan kita Dengan menggunakan bagian depan Bagian dalam ini Maka dinyatakan batal untuk kita Lalu bagaimana Ustaz apabila kita menyentuhnya Dengan bagian belakang Kalau menyentuhnya dengan bagian belakang Itu tidak batal Seperti Rasabda Rasulullah SAW Yang artinya Barang siapa yang memegang kelaminnya Maka beruduhlah Seperti yang tadi Bapak jelaskan Memegang dengan bagian dalam tangan Itu maka ia wajib Uduh kembali Dan uduhnya itu dinyatakan telah batal Jadi hal ini membatalkan uduh orang Dan tidak membatalkan uduh yang disentuh Jadi Yang menyentuhnya batal Yang disentuh tidak batal Saya menyentuh kemaluan Anak saya Yang laki-laki misalkan Itu saya sentuh dengan bagian dalam Uduh saya batal Tetapi Yang saya sentuh tidak batal Gitu Tidak membatalkan uduh Jika menyentuh dengan menggunakan Selain bagian dalam telapak Ya bagian dalam telapak itu Ini bagian luar Bagian luar Maksud bagian luar itu Kita tidak batal Uduh kita Mungkin sampai sini Ada yang ingin ditanyakan Ya Sudah cukup Sebagai penutup Bapak ingin absen satu persatu dulu ya Mohamad Arfan Oh ada Oh ya Kamu minggu kemarin sudah hadir ya 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 Rio Oh izin kemana ya Nanti kalau Yang rumahnya dekat Boleh Tolong hubungi Bapak Orang-orangnya ya Kenapa Tanpa Keterangan seperti ini Ya Mungkin saya Bapak kira Cukup sampai disini Selanjutnya Materi-materi Yang selanjutnya Kita bahas Minggu depan Minggu yang akan datang Sebelumnya Bapak Ingin Anak-anakku Semua Sekalian Agar semangat Dalam belajar Seperti Orang tua-orang tua kita dulu Pada saat Semua semangat belajar Tidak ada yang hidup Tidak ada yang ngobrol Kalau sedang belajar Nah Bapak senang Seperti ini nih Anak-anak Bapak Semuanya Pada pinter-pinter Belajarnya Pada Terima kasih Penutupnya Kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Wabila Alamin Walafumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh